Al-Fatihah Allah sudah tahu atau tidak? Sudahlah Tapi banyak masyarakat yang tidak paham memahami ini Kemudian ada yang berkata, kalau gitu kita kayak robot dong Sudah diketahui siapapun duduk syurga dan siapapun duduk neraka Buat apa saya beramal kalau kayak gitu? Loh kan, salah memahaminya Yang ingin saya sampaikan pertama, Pembicaraan tentang takdir itu sebagaimana masuk ke dalam samudera Semakin dalam, semakin gelap atau semakin terang? Semakin gelap Itu yang kita harus pahami Semua ulama terdahulu selalu berkata Pembicaraan tentang takdir adalah masalah yang gelap Yang penting satu, kamu beriman dan kamu yakin Allah tidak pernah mendolimi kita dalam setiap takdirnya Ibu saja tidak mungkin mendolimi anak kok Apalagi Allah kepada hambanya Makanya kalau ada orang yang sampai berpikir saya didolimi sama Allah Halah itu siapa? Ger banget Allah mendolimi Karena kemudian Allah tidak ada hajat untuk mendolimi hambanya itu tidak ada hajat Sekarang kita bahas bagaimana kita memahami ini Saya tidak menyebutkan akwal yang banyak Karena mungkin nantum akan merasa berat Saya itu selalu berusaha menyampaikan sesuatu yang berat Berusaha seringan-ringannya supaya kita mudah untuk faham Jadi begini ikhwan Memahami tentang masalah ketika Akhidah Lusunah itu mengatakan penduduk syurga itu sudah diketahui oleh Allah Itu kalau kita boleh mengambilkan analogi Analoginya semacam ini Saya apabila ngajar di kelas Saya menjadi wali kelas Saya lama ngajar kelas itu selama satu tahun Ketika akan pembagian rapot Kira-kira saya sudah tahu enggak siapa yang rekening satu Saya sudah bisa memprediksi enggak siapa yang rekening dua Siapa yang rekening tiga puluh Saya kira-kira sudah bisa enggak memprediksi Karena saya wali kelasnya Bisa Kenapa saya bisa memprediksi ikhwan Karena tiap hari ketemu dan berinteraksi sama murid-murid saya Ada yang saya tanya, ada yang menjawab dan gini Saya bisa mengatakan insya Allah yang rekening satu Abdullah Kenapa? Abdullah itu sebelum saya tanya sudah menjawab Ini contoh Ini contoh aja Kemudian kemudian rekening tiga puluh Fathoni Kenapa Fathoni? Fathoni itu kalau ditanya hari ini jawabnya seminggu lagi Baru menjawab Kenapa saya tahu kemudian yang rekening satu, rekening dua, rekening tiga sampai rekening tiga puluh Bisa memprediksi Kalaupun salah gesernya dikit Jadi kalaupun salah kemudian gesernya itu dikit Karena kemudian karena interaksi saya setiap harinya Itu yang menyebabkan saya tahu Contoh nih Saya ngajarin antum bahasa Arab nih Routing disini misalkan seminggu sekali-sekali Itu akhirnya saya bisa memprediksi Siapa nanti rekening satu, rekening dua Kalaupun meleset, melesetnya dikit Karena apa? Interaksi saya menjadikan saya bisa mengambil kesimpulan itu Itu manusia saja akhirnya sudah bisa tahu tentang nasibnya orang dalam rapotnya Memprediksi Dia sudah bisa memprediksi Itu manusia yang mana ilmunya terbatas dan lengket dengan kebuduhan Pengamatan dan penglihatan Dia terbatas, terbentur tembok, sudah tidak bisa melihat Allah Sempurna dalam ilmunya Allah itu ngerti semuanya Makanya kalau kita mengatakan Allah tidak tahu siapa yang masuk syurga Hati-hati loh Kalau kita ngomong kayak gitu berarti kita menuduk Allah itu catat dalam masalah ilmunya Dan itu masalah besar itu Karena mencacati sifatnya Allah itu termasuk dosa yang sangat besar dan pengimpangan yang sangat besar Makanya kita mengimani bahwasannya Allah tahu siapa yang penduduk syurga Tapi ketika Allah itu mengetahui siapa itu penduduk syurga Ingat ikhwan Antum dan saya diberikan fi'lul ikhtiar Perbuatan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan Dan Allah tidak pernah maksa Contoh, Antum datang ke sini Apakah terpaksa atau tidak terpaksa? Tidak terpaksa Kenapa Antum ngaji di sini, di arah man Iya Ustaz kaki saya, saya ajak untuk jalan-jalan Tidak maunya ke sini Tidak ada Makanya Allah sampai menyebutkan Yumin, famang sya'fal yakfur Barang siapa yang ingin beriman, yang monggo beriman Yang ingin kufur, yang monggo berkufur Tapi ingat, semua itu ada kesekuensinya Kita sebagai seorang mahluk ketika telah mengimani takdir Tidak mungkin mendolimi kita Dan kita dalam posisi tidak tahu apakah kita ini penduduk syurga atau penduduk neraka Yahus nondon gitu loh, bahwasannya Antum dan saya ini penduduk syurga Jangan malah berperasangga yang buruk Insya ini kelihatannya penduduk neraka Loh ini kok berperasangga yang buruk itu ngapain Wah bayangkan masuk selokan aja Tidak mau kok bayangkan masuk neraka Makanya kita berikhtiar Melakukan apa yang kita lakukan Karena kita sedang merangkai jalan Untuk mendapatkan takdir yang terbaik Bukan kemudian semuanya terjadi Kemudian kita ini kayak robot yang tidak tahu apa-apa Ya enggak kayak gitu Makanya ada pernah itu penyimpangan semacam ini pada zaman Umar Pada zaman Umar bin Khattab radiyallahu anhu Maka kemudian ada orang yang mencuri Ketika ditangkap sama Umar Dia kemudian berdalih Saya ini mencuri karena takdir wahai khalifah Tolong ya jangan disakitin saya Ini karena takdir ini Kemudian sama Umar bin Khattab Ditarik tangannya Diputus tangannya dan berkata Umar bin Khattab sama Saya potong tanganmu juga karena takdir Disitu kita paham ya Kita ini lari dari satu takdir kepada takdir yang lain Lainnya Kalau kita tidak paham tentang ini Akhirnya apa? Kita nanti kemudian khawatir Bahwasannya kita salah memahami konsep takdir Gara-gara kita tidak paham Kenapa ya penduduk surga sudah di Ketaui oleh Allah Karena ketika salah satu intens yang saya berbicara dengan Bapak itu Salah tunya bab ini Karena beliau susah memahami Kenapa ya Ustadz Kalau Allah itu sudah tahu siapa penduduk surga Saya sampaikan akwal para ulama malah tidak paham Saya akannya menyampaikan dengan sedut pandang yang mungkin beliau memahaminya Dalam betul-betul paham sekarang Makanya kita ini tahu gak kita ini penduduk surga atau neraka Kita gak tahu akhi Tapi monggolah kita itu berprasangka yang baik sama Allah Kita ini insyaallah penduduk surga Tapi prasangka itu kemudian dibuktikan dengan amal kita Makanya ngaji Makanya kemudian dengerin nasihat Kenapa kemudian kita bangun Kemudian kita perhatikan sunnah Lah karena kita menata kehidupan akhirat yang lebih baik Semua itu ada sebab dan akibat Itu kemudian yang ketujuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!